Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saada Juliandi Kelas 12 Bahasa dan Budaya Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pemasaran Pemasaran Barang, jasa, dan gagasan Pemasaran barang konsumsi yaitu Produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi Pemasaran barang industri Yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain Pemasaran pada jasa Yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan kealian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli Strategi pemasaran Strategi pemasaran dibagi menjadi empat Yaitu strategi penetrasi pasar Strategi pengembangan pasar Strategi pengembangan produk Segmentasi pasar Segmentasi Targeting Positioning Segmentasi Membagi atau Mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen Targeting Memilih atau Lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar Positioning Upaya mengopunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam bentuk konsumen Preach Pendekatan penetapan harga secara umum meliputi satu atau lebih tiga perangkat perimbangan Yaitu ada tiga Cost Baset Pesing Value Baset Pesing Competition Baset Pesing Promotion Promotion ada empat Yaitu Advertising Personal Selling Sales Promotion Public Relation Public Relation Advertising Yaitu Koran Televisi Direct Mail Radio Majalah Iklan Luar ruangan Internet Perikalan Maya Personal Selling Bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan Sales Promotion Produk Get Out The Crowd Menghubung ke media lain Mendorong trial purchase lebih diingat oleh konsumen Public Relation Publikasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum Terima kasih Sekian dari saya Apabila ada kata-kata yang salah Saya minta maaf Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati